Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua. Pandemi COVID-19 yang di Indonesia sudah berlangsung sekitar 6 bulan lamanya, cenderung belum menunjukkan tanda-tanda yang akan berakhir. Bahkan di sejumlah daerah, angka kasusnya cenderung terus menunjukkan peningkatan. Termasuk juga yang terjadi di Jakarta dengan pembatasan sosial berskala besar yang akan kembali diterapkan. Kegiatan pendidikan, aktivitas perekonomian, perkantoran, dan sebagainya akan kembali sangat dibatasi. Kita lalu bertanya, apa yang harus kita lakukan di tengah situasi seperti ini? Setelah di minggu-minggu sebelumnya kita sempat mengalami sedikit pelonggaran dari keadaan yang mengekang kita sejak bulan Maret lalu. Namun pertanyaan itu tidak akan menemukan jawabannya kalau memang kita tidak mengupayakan tindakan real dari semua tantangan yang tadi sempat kita sebutkan. Tekanan di bidang ekonomi, pendidikan, aktivitas pekantoran, dan sebagainya. Nah yang kita bisa lakukan adalah hari ini dengan menambahkan fokus, dengan menambahkan intensitas, dengan menambahkan perhatian dari kegiatan apapun yang sudah kita lakukan sementara ini untuk menjaga kita tetap produktif, tetap optimis, dan tetap positif. Jika sebelumnya kita mungkin sudah memulai untuk menjadi pendamping belajar bagi sebagian siswa-siswa yang mengalami kesulitan belajar misalnya ketika aktivitas sekolah harus dipindahkan ke rumah mungkin mulai minggu depan kita harus menambahkan intensitas pendampingan itu dengan turut mendampingi juga orang tua dari peserta didik tersebut. Karena hari ini memang sebagian orang tua mengalami tekanan juga ketika mereka harus menghadapi anak-anak mereka, menemani anak-anak mereka di dalam proses belajar diri. Jadi di masa-masa seperti ini yang diperlukan bukannya pengenduran aktivitas yang menguansanya untuk memastikan produktivitas, optimisme, dan tindakan-tindakan positif Tetapi justru kita harus lebih kuatkan dan kita harus lebih menjalin kolaborasi, kita harus lebih menjalin keterhubungan, kita harus lebih menjalin lagi keterikatan di antara kita semua Karena kita semua satu ketika menghadapi pandemi ini Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bergerak Maju Bersama